Tonton juga channel Alba Koro dan menangkan giveaway Realme 5 dan puluhan pulsa 50k dengan cara subscribe, like, dan berkomentar di channel Alba Koro. Terima kasih. 7 Pesawat Tempur Termahal di Dunia Hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina. Pesawat tempur merupakan salah satu jenis armada udara yang dirancang khas militer untuk menjaga keamanan dari sisi udara. Pada hakikatnya, pesawat tempur harus mampu menyerang pesawat lain apabila memang dalam kondisi yang mendesak keamanan negara. Tentunya untuk mendapatkan alutsista tersebut harus menyediakan dana yang cukup banyak ya. Nah, di antara pesawat tempur yang ada di dunia, kira-kira yang mana ya yang paling mahal? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut 7 Pesawat Tempur Yang Dianggap Paling Mahal Di Dunia Versi Sapi Betina Pertama, F-22 Raptor 2,2 Triliun Rupiah F-22 Raptor sebagai salah satu pesawat tempur terbaik di dunia Raptor dibangun untuk memerangi pesawat Sukhoi Flanker dan MiG Fulcrum Canggi milik Rusia Produksinya dimulai pada tahun 1980-an untuk menanggulangi ancaman Rusia selama Perang Dingin Sebagai alat tempur, pesawat ini dilengkapi peralatan untuk serangan darat, peperangan elektronik, dan sinyal intelijen Radar AN-APG-77 yang digunakan dapat mengganti frekuensinya hingga seribu kali tiap detik sehingga membuatnya sangat sulit dilacak Pesawat siluman buatan Amerika ini mampu terbang hingga kecepatan 2,0 match atau 2.120 km per jam Sejauh ini, Raptor telah diproduksi sebanyak 195 unit dan dihargai 150 juta USD atau setara dengan 2,2 triliun rupiah Kedua, F-35 Lightning II, 1,7 triliun rupiah Program pengembangan pesawat tempur siluman F-35 Lightning II telah menelan biaya total 345 miliar dolar Yang menjadikannya sebagai salah satu program militer termahal dalam sejarah penerbangan F-35 yang dibuat Lockheed Martin ini memiliki 3 varian utama Yang mana semuanya memiliki kemampuan mendarat yang berbeda-beda Lightning II dibekali komputer canggih untuk menargetkan rudal dan bermanuver dalam pertempuran Serta mampu terbang dengan kecepatan 1,6 match atau 2.065 km per jam Sistem persenjataan meliputi rudal udara ke udara yakni AIM-120 Sidewinder, AIM-132 hingga MBDA Meteor Pesawat ini masih digunakan oleh Angkatan Udara Amerika, Inggris, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan bahkan Italia F-35 Lightning dibanderol dengan harga 1,7 triliun rupiah dan telah diproduksi sebanyak 491 unit Ketiga, Eurofighter Typhoon, 1,3 triliun rupiah Eurofighter Typhoon ini adalah andalan negara super power seperti Inggris, Jerman, Italia, hingga Spanyol Pesawat ini sudah dilengkapi dengan Euro Radar Captor yang mampu mendeteksi dan menghabisi musuh di darat Sejak 2013, radar jenis AESA ini sudah diperbarui dengan jenis Captor E dengan kemampuan yang lebih ditingkatkan Pada tahun 2015 silam lalu, pesawat jet dengan sayap Delta ini pernah menumpas tentara ISIS di Irak Tak mengherankan ya, negara kaya seperti Arab Saudi tertarik untuk memesannya dalam jumlah yang besar Dikabarkan juga biaya pengoperasian tidak terlalu tinggi sehingga negara penggunanya bisa berhemat Nah, sejauh ini Eurofighter Typhoon telah dibuat sebanyak 565 unit Serta dibanderol dengan harga 90 juta USD atau setara 1,3 triliun rupiah Kempat, Sukhoi Su-35 1,2 triliun rupiah Pesawat dengan kode Flanker E adalah buatan Rusia serta merupakan generasi keempat double plus Kemampuan yang multiperan dengan waktu jelajah di udara yang tinggi merupakan andalan pesawat jet ini Pada akhir tahun 2019, jet tempur Su-35 dilaporkan sering menggagalkan serangan militer Israel di Suria Pesawat ini dibeli oleh pemerintah Indonesia guna memperkuat kekuatan militernya Pertimbangan Angkatan Udara Indonesia memilih pesawat jet ini karena mesinnya yang bandel Serta mampu bermanufur secara ekstrim tanpa kehilangan kendali Su-35 telah dibuat sebanyak 115 unit dan tersebar di berbagai penjuru dunia Harga per unit Su-35 sekitar 85 juta USD atau dalam mata uang Indonesia sekitar 1,2 triliun rupiah Kelima, Dassault Travel 1,1 triliun rupiah Pesawat ini dibuat oleh Dassault Aviation Perancis serta merupakan pesawat tempur generasi ke-4,5 Rafale dirancang sebagai pesawat berpangkalan di daratan maupun di kapal Induk Rafale adalah jet tempur modern yang dikenal karena kelincahan, kecepatan, kapasitas membawa senjata dan kemampuan serangannya Sejauh ini selain Perancis, India dan Qatar menjadikan Dassault Travel sebagai pesawat tempur andalannya India pernah menandatangani perjanjian antar pemerintah dengan Perancis pada September 2016 untuk pengadaan 36 jet tempur Rafale Dassault Aviation pernah juga menawarkan transfer teknologi kepada Indonesia untuk menguasai ilmu dan teknik perawatan, produksi subsistem, hingga perakitan jet tempur Rafale Sebanyak 195 unit sudah dibangun serta dibanderol dengan harga 79 juta USD atau setara 1,1 triliun rupiah 6. FA-18 Super Hornet 1 Triliun Rupiah FA-18 Hornet buatan McDonnell Douglas merupakan pesawat tempur supersonik serbaguna yang dioperasikan dari ke kapal Induk Pesawat tersebut merupakan turunan dari YF-17 pada tahun 1970-an untuk digunakan oleh Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat Hornet dapat melesat dengan kecepatan maksimum mencapai 1.190 atau setara dengan Mach 1,8 Burung besi tempur ini telah diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Australia, Finlandia, Kuwait, Spanyol, Swiss, hingga Mesir Sudah 600 unit Super Hornet diciptakan untuk militer Amerika Serikat ataupun negara lainnya FA-18 Super Hornet diberi harga 70,5 juta USD atau lebih dari 1 triliun rupiah 7. SAEB Just 39 Gripen Di antara pesawat tempur yang ada mungkin Just 39 Gripen merupakan yang paling murah Pertama kali muncul pada 2015, Just 39 adalah pesawat tempur generasi keempat buatan negara Swedia Walau dikembangkan pada tahun 1979, namun ternyata Just 39 Gripen tetap menjadi pilihan utama Angkatan Udara Swedia Selain Swedia, burung besi petarung ini juga digunakan oleh Angkatan Udara Afrika Selatan, Cekoslovakia, hingga Honggarya Saat ini SAEB sedang mengembangkan model Gripen generasi lanjutan yang disebut Just 39E-F Gripen NG Sudah 600 unit Just 39 Gripen dibuat serta diekspor ke berbagai negara Harga satu unit pesawat ini mencapai 60 juta USD atau dalam mata uang Indonesia setara dengan 891 miliar rupiah Nah, itulah beberapa pesawat tempur yang memiliki harga paling mahal di dunia Terkadang setiap pesawat tempur yang ditawarkan memiliki harga yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan ataupun teknologinya Militer Indonesia saat ini menanti kedatangan pesawat tempur Su-35 untuk Armada Angkatan Udaranya Nah, menurut kakak sendiri, kira-kira TNI membutuhkan pesawat tempur lagi enggak ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!